Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejarah bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pemirsa dimanapun ada-beda, benteng pandeng buas atau benteng pendeng Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya direvitalisasi ditandai dengan seremonial rehabilitasi Pembangunan kawasan pusaka ini oleh Bupati Ngawi, Budi Sulis Tiongho Hidap ini dengan Wakil Bupati Ngawi, Oni Anwar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Korkopimda Ngawi bersama Kepala Belai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Jawa Timur pada Senin 21 Desember 2020 Hingga saat ini pembangunan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Ngawi Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Terutama sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi 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 Benteng ini memiliki keunikan karena umumnya benteng terletak di pinggir pesisir pantai, tapi ini terletak di tengah kota, tentunya menjadi nilai tambah tersendiri. Benteng di tengah kota ini sangat unik dengan upaya pemugaran atau rehabilitasi, diharapkan akan memberikan kemajuan kepada industri wisata dan bagi kita akan menambah aset sejajar budaya secara nasional. Terima kasih telah menonton! 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 tepat administrasi, tepat mutu, dan tepat biaya. Pemkap Ngawi dalam memanfaat tangkawasan ini dapat memelihara dan merawat secara berkelanjutan, menjadi bangunan yang andal dan tentunya menjadi sektor pergerakan wisata dan perekonomian di Ngawi, sehingga makhluk menjadikan petang penduduk menjadi salah satu pilihan wisata favorit, nyaman, dan aman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!